selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple b dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang timnas indonesia u23 yang dipastikan lolos ke babak semifinal piala aff tahun ini setelah timnas kamboja dan timnas filipina kalah dari timnas thailand dan timnas vietnam jadi timnas indonesia lolos sebagai runner up terbaik tapi sebelum saya memberikan analisa saya pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel youtube bolabung binder karena hingga hari ini jumlah subscriber setelah melewati 723 ribu luar biasa dukungan yang teman-teman berikan jujur saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini dan tentu saya berharap bahwa dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis pakai akal sehat dan tentunya fair maka itu triple b bukan saja singkatan dari bolabung binder tapi juga artinya binder bukan buzzer nah kembali ke pembahasan tentang timnas indonesia u23 yang kali ini di babak semifinal akan bertemu timnas thailand yang merupakan tim tuan rumah nah jadi pertandingan semifinal nanti adalah ulangan dari pertandingan final si game beberapa waktu yang lalu yang berakhir untuk kemenangan timnas indonesia dengan skor telak 52 tapi tentunya situasi dan kondisi kali ini beda total teman-teman karena bukan saja thailand adalah tim tuan rumah tapi juga dalam dua pertandingan awal timnas indonesia u23 permainannya masih belum meyakinkan bahkan di pertandingan terakhir lawan timor leste yang kita tahu adalah salah satu tim yang lemah di piala AFF u23 kali ini timnas indonesia u23 dengan susah payah meraih kemenangan tipis 1-0 walaupun memang ada kesulitan bagi para pemain timnas indonesia di pertandingan tersebut untuk melakukan finishing tapi selain itu juga seperti yang saya jelaskan di konten review untuk pertandingan tersebut ada beberapa kesalahan dari para pemain timnas indonesia yang coba untuk dimanfaatkan oleh para pemain timor leste tapi bagusnya bagi timnas indonesia bahwa para pemain timor leste tidak bisa memberikan umpan kunci terakhir yang bagus sehingga mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang dan ketika mereka bisa menciptakan beberapa peluang saja masih bisa disave oleh penjaga gawang ernando ari dan sebelumnya seperti yang kita ketahui lawan timnas malaysia ya sebetulnya timnas indonesia tidak bisa menciptakan banyak peluang ya untuk bisa mencetak gol dan timnas malaysia bisa melakukan comeback bahkan salah satu gol dari timnas malaysia itu memanfaatkan kesalahan dari pemain timnas indonesia yang kehilangan penguasaan bola dan juga ketidakmampuan dari para pemain timnas indonesia untuk bisa menghalau bola keluar dari area yang berbahaya nah artinya kan ada beberapa kekurangan dari permainan timnas indonesia U23 di piala AFF U23 kali ini nah maka itu yang saya bingung teman-teman ketika saya baca beberapa berita di beberapa media digital dan juga ketika saya membaca postingan dari beberapa akun media sosial di pagi hari ini nah yang saya bingung itu adalah yang digaris bawahi adalah kesulitan bagi para pemain timnas indonesia dalam urusan melakukan finishing padahal selain itu juga banyak kekurangan dari para pemain timnas indonesia U23 nah artinya secara permainan nih para pemain belum bisa mengandalkan kerjasama karena ketika ada banyak kesalahan yang terjadi atau kesulitan untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya nah artinya passing diantara para pemain itu memang belum bagus dan itu yang memang bisa kita lihat kan di dua pertandingan awal timnas indonesia U23 bahkan para pemain yang coba untuk membangun serangan dari lini pertahanan sulit banget memberikan bola ke lini tengah sehingga kadang-kadang para pemain memilih untuk memberikan long ball passing mau tidak mau daripada kerbut oleh para pemain tim lawan nanti mereka bisa memanfaatkan kan situasi tersebut mau gak mau harus main long ball dan juga ya betul ada kesulitan bagi para pemain kita untuk melakukan finishing tapi kan juga di pertandingan lawan Malaysia para pemain kita gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya juga artinya kesulitan bagi para pemain kita juga untuk memberikan umpan kunci terakhir yang bagus atau yang akurat nah artinya memang banyak kekurangan ini sekarang harus bisa dibenahi ketika akan bertemu timnas Thailand jadi ya wajar jika timnas Indonesia di babak semifinal nanti tidak diunggulkan bukan karena Thailand adalah tuan rumah enggak juga tapi ya karena dari segi permainan di dua pertandingan awal gak meyakinkan timnas Indonesia kan kalau Thailand ya kita tahulah main DC Games juga sebetulnya permainan mereka gak buruk terus di level senior juga mereka sering merepotkan timnas kita belum lagi di level U19 kenapa? karena para pemain mereka mengandalkan kerjasama jadi ya gak ada tuh yang namanya pemain bintang dan gak ada juga ketergantungan kepada satu atau dua pemain pokoknya ini tim ini permainannya sudah menyatu mau mereka bermain di level senior, level U23, level U19 atau juga level U17 karena ya para pemain mereka itu memang sudah diajarin pokoknya main mengandalkan passing dan juga pressing jadi passing itu mereka lakukan kan gak bisa sendirian harus ada kerja sama, pressing juga sama jadi gak mungkin pressing itu dilakukan hanya oleh satu atau dua pemain enggak pasti ada minimal tiga pemain dan biasanya itu dilakukan oleh para pemain yang berada di lini tengah nah kalau yang saya lihat dari permainan timnas Indonesia U23 bahwa ya paling gak hanya ada satu pemain aja sih di tengah yang melakukan pressing tapi pemain-pemain lain sering out of position nah inilah yang harus diperhatikan nanti ketika lawan Thailand karena Thailand itu serangannya itu bergelombang apa artinya bergelombang? mereka gak akan serang dari satu sektor lapangan? enggak mereka bisa nyerang dari kanan, bisa dari kiri, bisa juga dari tengah bisa juga mengandalkan direct pass bisa juga mengandalkan umpan-umpan silang bisa juga mengandalkan umpan-umpan terbosan susah ya? ya siapa yang bilang gampang? susah lah lawan timnas Thailand karena ya kita tahu sistem pembinaan pemain muda mereka juga berjalan dengan baik maka itu di adisi Piala FFU 23 kali ini juga mereka tidak membawa banyak pemain yang sebelumnya bermain di SEA Games lalu kolder catatan saya hanya ada tiga pemain salah satunya adalah penjaga gong mereka ya Tira Woods, Raunson dan pelatih mereka masih sama yakni Isara Sritaro dan sejak timnas Thailand dilatih oleh Isara Sritaro yang sebelumnya juga melatih timnas Thailand U19 maka timnas Thailand akan mengandalkan High Line of Pressing buat apa? untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan dalam urusan membangun serangan nah itulah yang nanti harus dibahas padai oleh para pemain kita karena ya salah satu kesulitan bagi para pemain kita yang seperti tadi saya jelaskan adalah dalam urusan build up ya dari lini pertahanan sering banget kehilangan penguasaan bola apalagi nanti kalau kehilangan penguasaan bola dalam Thailand wah kemungkinan besar mereka akan bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan juga mencetak gol karena ya materi pemain mereka juga bagus kali ini walaupun ada banyak pemain-pemain muda yang gabung ke squad Thailand ya tentu untuk memberikan jam terbang juga kepada para pemain muda tersebut dan juga salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah para pemain Thailand yang biasa melakukan pressing di tengah nah jadi dari tim nasi Indonesia ini perlu lebih banyak pemain lagi yang bisa memberikan pressing di tengah jika bisa memberikan pressing di tengah mengganggu para pemain Thailand untuk bisa lama menguasai bola nah itu yang akan menyulitkan mereka untuk membangun serangan dan juga di kedua sektor flank yang paling bahaya ini ketika kan para pemain Indonesia ini coba untuk membangun serangan atau juga bertahan dari sektor flank karena kan skema permainan dari Coach Hintayong ini kan mengandalkan permainan dari sektor flank dengan membangun serangan melalui dua fullback atau juga dua wingback nah masalahnya dua fullback ini sering kehilangan bola bukan saja Franky Misa tapi beberapa kali juga Bagas Kava dan juga ketika sudah menyelesaikan sebuah serangan ya sering terlambat turun lagi ke belakang artinya sering out of position apalagi Franky Misa kan ngeri banget kan permainannya kan nah ngerinya bagi kita lah ya jadi kita deg-degan ketika dia itu menguasai bola atau ketika dia coba untuk bertahan nah ini yang harus dijaga nih dari sebelah kiri ini mungkin juga dari Thailand sudah tahu nih salah satu weak point dari Indonesia berada di kiri nah kita juga masih nunggu apakah Coach Hintayong akan tetap menurunkan Franky Misa atau mungkin memainkan Dewangga disana kan Dewangga juga bisa bermain sebagai fullback sebelah kiri dan di depan nah creating chancesnya harus lebih bagus umpan-umpannya harus benar-benar akurat dan kalau mendapatkan peluang kalau perlu dari peluang pertama udah harus bisa mencetak gol gak boleh itu sampai ada banyak peluang lonti Moraleste baru mencetak gol ya kemudian juga wasit harus benar juga ya di pertandingan semifinal nanti saya bukan menyalakan wasit atau menyimpulkan bahwa Indonesia itu sulit menang atau kalah karena wasit karena kesalahan wasit enggak tapi kan faktanya beberapa keputusan dari wasit itu kan merugikan Indonesia jadi itu kan adalah sebuah fakta bukan sebuah alasan jadi yang saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa wasit ini harus benar nanti di pertandingan semifinal dan bukan berarti kita akan selalu menyalakan wasit terkait dengan hasil akhir Indonesia enggak tapi faktanya seperti itu ketika wasitnya gak benar ya tentu akan merugikan Indonesia nah ini yang harus dijaga juga nanti di pertandingan semifinal dan saya harap nanti dari pihak panitia juga bisa lah nanti mengevaluasi wasit-wasit yang sebelumnya bertugas di fase grup kemudian pakailah wasit yang benar nanti di pertandingan semifinal nah ini dalam cara bermain saya pikir tim nasi Indonesia tidak akan mengubah ya cara bermain seperti biasa build up dari belakang dari tengah akan ada pemain kreatif seperti Beckham Putra dan ya main pakai 2 penyerang set menurut saya akan lebih ideal sih agar Sananta mendapatkan supply ball yang lebih baik dan Sananta kemon Sananta harus bisa lebih baik melakukan finishing karena sebelumnya lonti more or lessnya seharusnya sudah bisa mencetak kuatrik lah 4 gol lah minimal ya jadi kalau Thailand nanti ya dapat 1 pulang udah harus cetak gol dan kemudian bertahannya harus benar jadi para pemain yang berada di tengah dan juga lini pertahanan harus memberikan proteksi kepada penjaga gawang Hernando Ari kalau dari segi peluang teman-teman ya tentu peluang bagi tim nasi Indonesia tipis ya untuk bisa lolos ke final dan kita jangan bicara dulu soal juara tapi kita harus fokus dulu untuk bisa lolos ke final saya sudah nonton beberapa pertandingan dari tim nasi Thailand di piala FFU 23 kali ini yang mulai dari pertandingan pertama mereka dan permainan mereka bagus sekali sih saya sih tidak melihat ya ada celah di permainan tim nasi Thailand ya mungkin kali ini mereka lebih matang dan mereka benar-benar siap untuk menebus kegagalan mereka di SEA Games lalu apalagi ini kan sekarang ketemu Indonesia lagi ya jadi tentu para pemain mereka walaupun gak semuanya bermain di SEA Games lalu kan cuma ada 3 pemain ya yang kali ini dibawa ke squad tim nasi Thailand ya tentu mereka punya motivasi yang besar lah untuk bisa mengalahkan Indonesia yang mengalahkan mereka di pertandingan final SEA Games lalu jadi kalau menurut saya peluang bagi tim nasi Indonesia itu kecil tapi bukan berarti gak ada peluang dan memang pertandingan ini akan sulit bagi para pemain tim nasi Indonesia tapi bukan berarti mustahil bagi mereka untuk meraih kemenangan yang penting seperti yang tadi saya jelaskan jangan sering kehilangan bola apalagi di area pertahanan sendiri dan yang kedua harus bisa lebih baik dalam memberikan umpan kunci terakhir harus akurat dan tentu ketika mendapatkan peluang tolonglah mencetak gol dari peluang-peluang tersebut jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan semifinal ini yang akan dimainkan besok ya kick offnya itu mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat jadi seperti biasa yang selalu saya himbaw kepada teman-teman kita perlu mendukung perjuangan dari para pemain tim nasi Indonesia U23 dan seperti yang juga saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa para pemain selalu berjuang habis-habisan di atas lapangan tinggal sekarang bagaimana mereka membenahi cara bermain mereka dan juga mengandalkan intelijensi mereka untuk bisa mengalahkan tim Tuan Rumah kita support terus teman-teman tim nasi Indonesia U23 di piala IFF U23 tahun ini no hit no politics only football salam sepak bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati